Action! Halo, kembali lagi di channel Radius Electric. Hari ini saya akan memberitahu kalian tentang Fasa Detektor. Apa itu Fasa Detektor? Fasa Detektor merupakan alat untuk mengukur putaran fasa listrik. Tetapi tidak hanya untuk mengukur putaran fasa saja, ada juga alat fasa detektor yang bisa mendeteksi tegangan tiap fasanya. Dan perlu diingat bahwa putaran fasa itu tidak selalu RST, bisa juga TRS atau STR. Oke, sekarang saya akan memberitahu kalian seperti apa sih alat fasa detektor ini. Dan juga saya akan memberitahu kalian perbandingan dari dua merek terkenal dari Jepang, yaitu Kyoritsu dan juga Kiyoki. Untuk Kiyoki, di sini saya ada tipe PDE3129, dan untuk Kyoritsu-nya ada untuk tipe 8031. Sebelum kita mulai, saya akan memberitahu kalian tentang spesifikasi dari perbandingan alat ini. Mari kita lihat. Ini dia spesifikasi dari alat Fasa Detektor Hioki PDE3129. PDE3129 ini memiliki dua tipe. Ada tipe PDE3129 dan PDE3129-10. Perbedaannya ada di klip jepitnya. Kalau yang PDE3129 memiliki lebar klip maksimal 17 mm, dan untuk tipe ini didesain untuk mengukur kabel berdiameter kecil. Sedangkan untuk tipe PDE3129-10 memiliki lebar klip maksimal 40 mm, dan tipe ini didesain untuk mengukur kabel berdiameter yang besar. Selain itu, voltage kernis yang dapat diukur oleh PDE3129-10 lebih besar daripada PDE3129. PDE3129-10 memiliki voltage kering maksimal sampai dengan 1000 VAC, sedangkan PDE3129 memiliki voltage kering maksimal sampai dengan 600 VAC. Untuk indikator putaran fasanya, dia menggunakan 4 buah LED yang nantinya berputar searah Yerum Jam atau sebaliknya. Dan alat ini memiliki fitur Auto Power Off, yaitu alat akan padam secara otomatis jika selama 15 menit tidak ada aktivitas pengukuran. Untuk power dari alat ini menggunakan baterai A2 sebanyak 2 buah. Nah, sekarang coba kita lihat harganya kalau kita cari di Google. Dan harganya harga di kisaran Rp 3 jutaan ke atas. Dan ini spesifikasi dari fas detektor Yoritsu tipe 8031. Maksimal voltage kerenisnya sampai 600 VAC. Dan beratnya juga lumayan ya, sampai 350 gram. Ya, lebih berat sedikit lah dari Hioki PDE3129. Dan untuk deteksi fasnya, dia memiliki 2 indikator. Indikator untuk pengecegan tegangan pada tiap fas, dan juga indikator putaran fasnya. Untuk indikator putaran fasnya, disini dia menggunakan rotating disk. Atau seperti pilingan yang berputar. Jadi kalau fasnya benar, disknya atau pilingannya akan berputar ke arah kanan, dan kalau terbalik akan berputar ke arah kiri. Untuk power dari alat ini, menggunakan sumber listrik langsung dari jaringan listrik yang akan kita ukur. Jadi tidak memerlukan baterai lagi. Langsung disambungkan saja ke titik pengukurannya, dan alat langsung menyala. Tapi untuk klip dari alat ini, harus kontak dengan tembaga atau pengantarnya. Jadi harus lebih berhati-hati ya. Dan untuk harganya, kalau kita cari di Google ya. Ini kisaran 900 ribuan sampai dengan 1 jutaan. Ya, lebih murah ya dari Hioki. Jadi ya, masih terjangkau buat kalian yang memang kekurangan budget. Atau cari barang murah. Untuk cara pakaiannya, sama saja. Dan prinsip penggunaannya pun sama saja. Tapi mungkin ada beberapa perbedaan ya. Mari kita lihat. Ini catu penggunaan Hioki PD3129. Kita langsung saja jipitkan ke bagian kabel 3 pasnya. Dan alat akan langsung mendeteksi putaran pasnya. Di sini seharusnya alat dinyalakan dulu ya, baru kita klipkan. Dan untuk Kioritsu 8031, caranya sama juga. Kita langsung jipitkan pada kabel 3 pasnya. Tetapi supaya aman. Di sini kami matikan dulu sirkuit perkernya. Jika sudah dinyalakan, tombol pada alat langsung ditekan saja. Dan langsung terdeteksi putaran pas, dan juga kondisi tinggangannya sudah tersambung. Nah, seperti itulah alat fasa detektor. Dan juga perbandingan dari dua merek yang sudah saya berikan tadi. Kalian bisa menilai sendiri kelebihan dan kekurangan dari alat tersebut. Kalau saya sih, supaya lebih aman dan juga lebih simpel, saya menggunakan Hioki PD3129-10. Karena dia memiliki klip jipit buayanya yang non-contact voltaic. Atau tidak harus contact ke tembaga ataupun pengantarnya. Tapi kalau kalian ada terkendala oleh budget, atau kekurangan biaya, kalian bisa menggunakan Kioritsu tipe 8031 tadi. Tapi kembali lagi ya, kepilihan kalian masing-masing. Ya, itulah perbandingan dari beberapa alat fasa detektor. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami ya. Karena nanti kita juga akan memberikan kalian video-video lainnya tentang alat-alat ukur kelistrikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam radius!